Coba surat At-Tolak, surat 65 ayat yang ke-7 Ini ada ayat yang memang mungkin menurut akal kita mungkin agak bingung Ya, surat yang ke-65 Kalimatnya begini Liun fiqdu sa'ati min sa'ati Ya, ndaklah orang yang diberikan keleluasaan rizki Dia memberikan nafkah Ndaklah berinfak orang yang diberikan keleluasaan rizki Dan barang siapa yang disempitkan atasnya rizku-rizkinya Maka hendaklah dia berinfak terhadap sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya Jadi kalau misalkan redaksi yang pertama kita paham Hendaklah berinfak orang yang diberikan keleluasaan rizki Tapi dalam redaksi kedua apa? Wa man ku diru alaih rizku fal yun fiq Barang siapa yang disempitkan rizkinya hendaklah dia Pikiran kita mungkin kan? Pikiran kita Gue aja lagi susah kok suruh impak bingung Kita punya keperluan Kita misalkan punya keperluan Misalkan keperluan kita misalkan 1 juta Keperluan kita 1 juta Punya uang 200 ribu Kurang gak kira-kira? Kurangnya berapa? 800 ribu Kita bingung kira-kira nyari nambahan 800 ribu untuk keperluan kita yang 1 juta kemana? Bingung! Solat dua sudah 8 rokaat Jikir sudah terus-terusan baca Quran sampai ke Hatam Supaya nambah 800 ribu kekurangannya Udah ngedoa, udah jikir, udah duha, udah yang lain Eh tiba-tiba datang orang Assalamualaikum pak Pak maaf ya Saya dari pagi Belum makan Beras sudah gak ada pak Bisa gak minjemin saya 200 ribu aja Kalau pikiran manusia kita Gue aja lagi butuh Gue aja lagi susah Kenapa lo datang? Saya aja lagi susah Boro-boro nolongin Kamu Kan bisa jadi sebetulnya itu pertolongan Allah Allah mau nolong dia Kemudian Allah datangkan dulu orang itu Tapi kalau pakai persepsi kita kan Gue aja lagi butuh Lagi susah Ngapain kau minta datang kepada saya? Mungkin kita enggak Padahal 200 ribu juga enggak kemana-mana Untuk ke 1 juta Tapi kalau kita pakai ayat ini Waman kudiro alaih rizki Pal yunfi Siapa yang disempitkan rizkinya Nggak lah berimpak Kalau pakai logika ini kan artinya Kemudian ayatnya apa? Saya ca'alullah ba'da usrin Yusro Allah akan menjadikan Setelah dia sulit Kemudah Kemudahan Jadi biasanya ketika dalam kondisi sulit Allah mau tolong kita Biasanya didatangkan orang Untuk minta bantuan kepada kita Cuma kita kadang-kadang enggak sadar Kalau pikiran kita dibalik Jangan-jangan susahnya kita Karena enggak pernah mau bantu orang susah Jangan-jangan tidak pernah kelarnya urusan kita Karena kita pun tidak pernah mau menyelesaikan Urusan orang lain Harusnya kan pikirannya disitu dibalik Saya susah karena mungkin saya tidak pernah menyelesaikan